Cuman formalitas, formalitas, formalitas karena tidak sesuai dengan data Mantan Kepala Desa, Dada Payu, Kecamatan Semanu, Gunung Kidul, Rukamta didampingi tim kuasa hukumnya menggelar Jumpa Pers Dalam Jumpa Pers tersebut, Rukamta membantah bahwa dia pernah melakukan pungli seperti yang dituduhkan para perangka desa yang mengakibatkan dia diberhentikan dari jabatan KADES oleh Bupati Gunung Kidul Menurut Rukamta, isu tersebut telah menyebar ke masyarakat, padahal dirinya tidak pernah menerima uang yang dituduhkan Bahkan persoalan tersebut diakuinya telah diselesaikan di tingkat kecamatan Rukamta menilai banyak terjadi kejanggalan dalam kasus tersebut Saya sudah pakai ilamat pada waktu itu, itu Rp25 juta Sampai pelantikan hari ya, sampai tenggang waktu 18 hari, saya tidak terima, tidak terima, tidak terima Itu dikasihkan pihak tim saya, saya tidak terima uangnya sama sekali Rp25 juta plus Rp22 juta setengah itu untuk tim penilaian lunggo-lunggo dan itu untuk makan-makan semua perangkat saya Karena kalau nanti ini uang terkumpul, ini mau tangguh akhir tahun Untuk semua perangkat pemerintah desa, termasuk yang ada di pemerintah desa Sementara menurut kuasa hukum Rukamta, Oncan Purba, surat keputusan Bupati Gunung Kidul nomor 141 garis miring 08 garis miring PB, garis miring KPTS, garis miring 2017 Tertanggal 22 September 2017, tentang pemberhentian Rukamta dari Jabatan Kepala Desa Dada Payu, diakini cacat hukum Kebijakan tersebut dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Gunung Kidul nomor 5 tahun 2015, tentang Kepala Desa Menurut Oncan, seseorang bisa diberhentikan dari jabatan jika meninggal dunia, sakit atau tidak melaksanakan ketugasan sebagai KADES Selain itu, KADES juga bisa dicopot jika dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana Tidak ada suatu ketentuan hukum di mana disebutkan ada fungsi, tidak ada prosesnya secara hukum pidana Sehingga hal itulah tidak mungkin juga diangkat ke PT UN, karena itu tidak menjadi masalah di PT UN Karena tidak ada putusan pidananya, itu pertama Kedua, bahwa urusan itu melalui kecamatan dan jajarannya, itu sudah dapat diselesaikan dengan baik Sehingga tidak ada punggih lagi, disamping tadi tambahan itu Oleh karena itulah, alasan hal terhadap punggih itu tidak menjadi bagian di dalam PT UN Itulah yang aneh di sini Melalui kuasa hukumnya, Rukamta juga menggugat SK Bupati Gunung Kidul Nomor 141 Garis Miring 06 Garis Miring PG Garis Miring KPTS Garis Miring 2018 Tertanggal 27 Februari 2018 Tentang pengangkatan Kepala Desa Pengganti Rukamta Yang juga dinilai cacat hukum